Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, panganan ini sudah tak asing lagi di lidah warga yang ada di kebupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan berbahan dasar ikan gabus yang didapat dari nelayan sekitar itulah panganan yang disebut masyarakat kebupaten Sukamara dengan kerupuk basah inilah proses pembuatan serta bahan-bahan yang digunakan menggunakan bahan dasar dari ikan gabus yang telah dipisahkan dari tulangnya selanjutnya ikan gabus tadi digilih menggunakan alat penggiling selanjutnya kita persiapkan tepung tapioca, bumbu yaitu garam, penyedap rasa serta bawang putih bawang putih yang telah kita siapkan tadi kita campur dengan air secukupnya lalu kita blender hingga halus bawang putih yang telah di blender hingga halus tadi lalu kita campurkan dan aduk sampai rata tepung tapioca, daging, ikan gabus, bawang putih, garam serta penyedap rasa lalu adonan tadi kita bentuk dengan bulat lalu kita timbang langkah selanjutnya adonan yang berbentuk bulat tadi lalu kita bentuk setelah itu gulung dan berbentuk bulat memanjang lalu kita persiapkan air panas hingga mendidih lalu kita masukkan adonan kurpuk basah yang telah kita gulung berbentuk bulat memanjang tadi ke dalam air yang telah mendidih dan kita campur dengan pewarna makanan agar karobus atau kurpuk basah terlihat cantik dan menyala selamat menikmati tahap selanjutnya setelah dirasa sudah cukup matang kurpuk basah tadi kita tiriskan hingga dingin setelah kurpuk basah dingin lalu kita packing dengan bagus serta menarik untuk kita pasarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati